Kita juga ada niatan sih, memang kalau saya niatkan nantinya nikah, kita akan melibarkan Om Tukul gitu. Karena kita kena sebuah, ya banyak, ibaratnya memang selain netizen, selain Lesterlovers, Om Tukul ini sebagai macam om nyata juga lah. Untuk pengajian sama orang mereka itu sudah dipersiapkan, persiapannya seperti apa, dan sudah sejauh mana persiapannya? Untuk pengajian hampir rampong sih, belum 100% tapi sudah hampir mendekatnya. Itu nanti yang proses kiraman itu, kayak Kak Bilar sendiri atau sama Dedy Restin juga atau gimana? Berdua acara. Kak Bilar mungkin tanggapannya... Ber tiga kalau mau ikut. Nanti masih berbau adat ya, Kak ya? Iya, memang kita lebih hental di adat sih. Kak Bilar kemarin sempat tijok refleksi, itu kenapa tuh Kak Bilar alasannya? Sebelum menikah apa lagi cinta gitu? Saya ada masalah sama punggung saya, sama ankle saya, sama semua, hampir seluruh bahan saya rusak. Karena memang salah satu faktornya mungkin keras yang dicicir wartawan. Iya, begitu. Oh masa? Ini tergadinya sebelumnya? Iya, tapi kemungkinan sempat jatuh sih atau mungkin bagal bawaan stres juga ke sektor mukaan juga. Mungkin nanti bakal cek MRI sih. Tapi reaksi... Soalnya ada kemungkinan yang salah sama buangnya korba atau... Tapi reaksi dari tukang perjata sendiri ini malah lucu karena sempat salah manggil Bang Bilar gitu. Iya, itu kira-kira tuh. Iya, jadi memang tukang urutnya beliau, tukang urut yang memang santai dan kocak sih ya. Jadi sempat ada momen dimana salahnya pertama. Dan di ending, ketika dia nanya namanya dia ke saya, saya juga sengaja salah-salahin gitu ya. Saya bales, satu sama gitu. Ya serius ya cuma. Dan memang... Ya ada hasil lah. Gak sia-sia saya jauh kesana. Ada hasil, ada perubahan dalam tubuh saya. Walaupun memang gak pulih 100% Berarti untuk menjelang hari hal gitu dengan kondisi badan yang kurang fit istilahnya seperti itu? Menjadi hambatan juga gak sih, Kak? Ya, kemarin mana-mana aja sih, Alhamdulillah. Ya. Padahal kondisi badan saya tuh saat itu gak bener-bener... Gak bener-bener baik gitu. Tapi ya... Setelah lagi saya masih mampu. Masih sanggup. Ya gak masalah sih. Nah, ini sudah mulai sembuh. Kemobatannya apa kamu? Seperti mejet-mejet atau urut-urut? Harus berapa kali ini, Kak? Sebenernya ada beberapa titik yang begitu dipegang langsung sembuh. Tapi ada beberapa yang harus kayak marai. Karena kemungkinan pernah ditemukan dulu yang gak tau pasti. Mungkin aja sih saat saya ada salah satu program komedi. Tadi sempat saya jatuh. Sudah sejak kapan, Kak? Masa kan sakit? Sejak... sekitar habis lembaran sih. Oh, sejak. Mungkin ya tangkapan ya tangkala marah nih. Banyak ditonton ibu-ibu sampai naubar gitu. Itu gimana? Ya... Yang gak salah sih bagi saya. Apalagi itu kan... Mereka untuk... Menyenangin diri sendiri ya. Dan gak menggunakan orang lain juga. Dan itu untuk rasa syukur mereka. Untuk rasa apresiasi mereka... Kepada diri mereka sendiri. Kepada diri mereka sendiri. Kepada kita juga. Atas dukungan mereka. Atas dukungan mereka. Dan penantian mereka yang udah sekian lama gitu. Menunggu kita... Mendekorasikan hubungan kita sampai sejauh mana gitu. Dan akhirnya di... Prosesi lamaran kemarin. Unik sih memang. Banyak ibu-ibu yang ibaratnya... No bar. Tapi secara virtual gitu. Dan mereka dandang. Seolah-olah mereka... Sedang menonton atau menghadiri... Acara lamaran keluarga mereka sendiri gitu. Tapi... Saya senang. Saya bersyukur punya... Fans yang seperti itu gitu. Dan... Ya... Ya insya Allah sih mungkin... Kemungkinan di hari... H nanti... Kita mungkin ada salah satu... Perandang atas salah satu segmen yang kita masukin. Di mana nanti kita bakal interaksi. Atau kita ngundang secara virtual. Fans-fans kita. Bisa aja tuh. Jadi sih. Saya lagi pikirin hal itu juga. Kak, rencana kita ingin ada... Umroh nih sebelum kakak... Menikah gitu. Iya. Apa itu kakak menikah sih? Dengan keluarga itu kan... Dilakukan umrohnya... Berdua kalesti? Atau... Hanya keluarga kambilan dan kambilan saja kan? Belum tau sih pak. Mungkin ya... Abis nikah kali ya. Karena juga... Kondisi umroh... Saat ini dengan dulu itu beda. Ya memang kita kan tujuan kita ibadah. Tapi... Beberapa orang ngasih saya masuk kan. Jangan dalam waktu rekan ini. Kalau pengen umroh itu sekeluarga gitu. Tapi ya kita lihat ke depan lah bakal gimana. Karena memang wacana untuk umroh bareng keluarga itu udah ada dari tahun lalu saya. Dan mungkin aja insya Allah kita... Mungkin aja bisa saya realisasikan di tahun ini. Mbak Bilar... Pertemuan kakak sama Deda Lesti kan juga di latar belakang ini... Oleh Mas Tukul Alwanani di salah satu program. Pertama kan? Mbak Bilar seperti apa? Gimana? Dipertemukan nih? Melalui Bang... Eh siapa? Mas Tukul gitu? Mas Tukul gitu. Ya... Memang... Kita bersyukur sekali. Kita beri pertemuan di salah satu program. Ehm... Di salah satu program besar. Dan salah satu hosnya hos besar juga. Dan... Ya sebenernya... Kita juga ada niatan sih. Memang kalau seandainya kan nantinya nikah... Kita akan melibarkan Om Tukul gitu. Karena kita kena sebuah ya... Banyak... Ibaratnya mah... Selain netizen, selain Leicester Lovers... Om Tukul ini sebagai mak comoknya kita juga lah saat itu. Dari mulai ngompor-ngomporin kita segala macamnya. Ngeledekin. Dan akhirnya jadi beneran gitu. Ada niatan untuk mungkin... Kita ngelibatin Om Tukul tangga atau lagi sebagai apa... Di... Acara diaria kita. Acara spesial kita lebihnya. Kamu kan pertanyaan... Pasti kan rumahnya kan nyatu gitu. Sedangkan kamu kan udah punya rumah sendiri. Itu gak sayang Kak. Maksudnya kayak... Emang bakal tinggal bareng atau memang... Di rumah Kak Bilar. Tapi... Itu udah ada pembicaraan lo. Udah lewat kita memikmen. Ketika kita menikah... Kita meninggalkan hart yang kita punya sebuah menikah. Masa yang kita punya sebuah menikah. Kita bener-bener pengen... Dari nol bareng-bareng... Mulai lagi melibis lagi. Termasuk rumah ini. Udah tuh mulai lagi dong. Insya Allah. Kak mungkin tanggapannya tentang hadiah mobil nih? Ya. Ya bersyukur banget sih. Lestlar... Lestibilar. Itu digalingin oleh orang-orang yang baik. Orang-orang yang bersyukur kita. Dan termasuk dalam hari ini... Koba Suki ya. Sudah memberikan kita... Hanyu spesial. Yaitu sesuatu yang bisa kita gunakan sehari-hari. Sekarang saya lagi... Sekarang sesuatu itu... Sekarang saya pakai untuk syuting gitu. Sekarang saya... Ya bersyukur banget. Alhamdulillah. Bagaimana orang-orang di sekeliling kita yang selalu support kita. Baik. Selalu mendukung kita dalam hal apapun gitu. Dan... Ya... Insya Allah. Orang-orang yang baik-baik ini... Juga fans-fans yang juga... Luar biasa baik pula. Yang selalu mendoakan. Kita mudah-mudahan... Selalu... Berbahas kebaikan pula lah. Ya... Mereka akan lakukan juga. Saksinikanya emang bahwa... Bangsut... Maksudnya kan digadang-gadang... Akan jadi saksinikanya kabilah gitu ya. Ya. Kemungkinan misalnya kalau ada halangan... Coba Bangsut... Akan hadir. Bagi saksin. Sudah ada respon dari dia... Maksudnya... Berapa persen dia akan hadir... Atau gimana prosedur-prosedur yang... Orang penting juga tuh... Yang harus kamu jalankan untuk mengundang dia. Ya. Ya. Kita lihat nanti lah. Oke. Pemirsa demikian kabar terbaru... Dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe... SDI Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.